Waktu saya dulu masuk Menteri Keuangan, pertama saya masih punya dua dirjen yang sangat terkenal, Dirjen Pajak dan Dirja Beacukai saya. Mereka sangat powerful. Karena pengaruhnya dan juga respectability saya tidak tahu karena apa, kepada anggota Dewan luar biasa. Dan waktu saya ditanya mulainya dari segala macam, setiap keputusan, statement saya dan yang lain-lain selalu ditanya dengan sangat keras. Saya tadinya cukup naif mengatakan, oh ini ongkos demokrasi yang harus dibayar. Dan saya legowo saja dengan tenang saya menulis pertanyaan-pertanyaan mereka. Waktu sudah ditulis mereka keluar dari ruangan, tidak pernah peduli mau dijawab atau tidak. Kemudian saya dinasehati oleh dirjen saya itu. Ibu tidak usah dimasukkan ke hati bu, hal seperti itu. Itu hanya episode, satu drama saja. Tapi kemudian itu menimbulkan suatu pergolakan batin orang seperti saya. Karena saya kemudian bertanya, tadi dikaitkan dengan etika publik. Kalau orang bisa secara terus-menerus berpura-pura dan media memuat dan tidak ada satu kelompok pun mengatakan bahwa itu adalah kepura-puraan. Maka kita bertanya apa lagi, siapa lagi yang akan menjadi guidance. Yang mengingatkan kita kepada apa yang disebut norma kepantasan. Dan itu sungguh berat. Karena terus saya mengatakan kalau saya menjadi pejabat publik, ongkos untuk menjadi pejabat publik pertama, kalau saya tidak korab jelas saya legowo, tidak ada masalah. Tapi yang kedua saya menjadi khawatir saya akan split personality. Waktu di dewan saya menjadi personality yang lain, nanti di kantor saya akan menjadi lain lagi, waktu di rumah saya lain lagi. Untung suami dan anak-anak saya tidak pernah bingung yang mana saya waktu itu. Dan itu sesuatu yang sangat sulit untuk seorang seperti saya untuk harus berubah-rubah. Kalau pagi lain nilainya dengan sore dan sore lain dengan malam. Malam lain lagi dengan tengah malam. Kan itu sesuatu yang sangat sulit untuk diterima. Itu ongkos yang paling mahal bagi seorang pejabat publik yang harus menjalankan dan ingin menjalankan secara konsisten. Nah oleh karena itu, di dalam konteks inilah kita akan bicara mengenai kebijakan publik, etika publik yang seharusnya menjadi landasan, arahan bagaimana kita memproduksi suatu tindakan, keputusan yang itu adalah untuk urusan rakyat. Yaitu kesejahteraan rakyat, mengurangi penderitaan mereka, menaikkan suasana atau situasi yang baik di masyarakat. Namun di sisi lain kita harus berhadapan dengan konteks kekuasaan dan struktur politik, di mana buat mereka norma dan etika itu nampaknya bisa tidak hanya double standard, triple standard. Dan bahkan kalau kita bicara tentang istilah dan konsep mengenai konflik kepentingan, saya betul-betul terpana. Waktu saya menjadi eksekutif director di IMF, pertama kali saya mengenal apa yang disebut birokrat dari negara-negara maju. Hari pertama saya diminta untuk melihat dan tanda tangan mengenai etika sebagai seorang eksekutif director, do dan dones. Di situ juga disebutkan mengenai konsep konflik kepentingan. Bagaimana suatu institusi yang memproduksi suatu polisi publik untuk level internasional mengharuskan setiap elemen orang yang terlibat di dalam proses politik itu atau proses kebijakan itu harus menanggalkan konflik kepentingannya. Dan kalau kita ragu kita boleh tanya apakah kalau saya melakukan ini atau menjabat yang ini, ini termasuk dalam domain konflik kepentingan dan mereka memberikan kaunsel untuk kita untuk bisa membuat keputusan yang baik. Sehingga bekerja di institusi seperti itu menurut saya mudah. Dan kalau sampai Anda tergelincir ya kebangetan saja Anda. Namun waktu kembali ke Indonesia dan setahu saya dengan pemahaman mengenai konsep konflik kepentingan saya sering menghadiri suatu rapat membuat suatu kebijakan di mana kebijakan itu akan berimplikasi kepada anggaran entah belanja, entah insentif, dan pihak yang ikut duduk di dalam kebijakan itu adalah pihak yang akan mendapatkan keuntungan itu. Dan tidak ada rasa risih. Hanya untuk menunjukkan bahwa yang penting pemerintahan efektif, jalan, kuenya dibagi ke siapa itu adalah urusan sekunder. Anda bisa melihat bahwa kalau pejabat itu adalah backgroundnya pengusaha meskipun yang bersangkutan mengatakan telah meninggalkan seluruh bisnisnya. Tapi semua orang tahu bahwa adiknya, kakaknya, anaknya, teteh, mamah, semuanya masih run. Dan dengan tenangnya, berbagai kebijakan bahkan kadang-kadang yang membuat saya terpanak. Karena dalam hal ini apa yang disebutnya? Kalau dalam bahasa Inggris apa namanya? I drop my jaw gitu apa Pak? Bengong gitu. Kita bingung bahwa ada suatu keputusan dibuat dan saya banyak catatan pribadi saya di buku saya. Ada keputusan ini, tiba-tiba besok lagi keputusan itu ternyata yang mengimport adalah perusahaannya dia. Nah ini merupakan sesuatu hal yang barangkali tanpa harus mendramatisir yang dikatakan oleh Rocky tadi seolah-olah menjadi the most recent phenomena. Kita semua tahu itulah penyakit yang terjadi zaman Orde Baru. Hanya dulu dibuatnya secara tertutup, tapi sekarang dengan kecanggihan, karena kemampuan dari kekuasaan dia bisa mengkooptasi decision making process juga. Kelihatannya demokrasi, kelihatannya melalui proses check and balance. Tapi di dalam dirinya unsur mengenai konflik kepentingan dan tanpa etika begitu kental. Etika itu barang yang jarang disebut Pak. Ada suatu saat saya membuat rapat dan rapat ini jelas berhubungan dengan beberapa perusahaan. Kebetulan ada dari beberapa yang kita undang, dia adalah komisaris dari beberapa perusahaan itu. Kami biasa dan saya mengatakan dengan tenang, bagi yang punya afiliasi dengan apa yang sedang kita diskusikan, silakan keluar dari ruangan. Memang itu adalah tradisi yang kita coba lakukan di Kementerian Keuangan. Kebetulan mereka adalah teman-teman saya. Tapi teman-teman saya itu dengan bitter mengatakan, Mbak Ani jangan sadis-sadis amatlah kayak gitu. Kalaupun kita suruh keluar juga diem-diem aja, enggak usah caranya kayak gitu. Saya ingin menceritakan cerita seperti ini kepada Anda bagaimana ternyata konsep mengenai etika dan konflik kepentingan itu bisa dikatakan sangat langka di Republik ini. Dan kalau kita berusaha untuk menjalankan dan menegakkan, kita dianggap menjadi barang yang aneh. Jadi tadi kalau MC-nya mengatakan bahwa saya seperti orang yang mau menjelaskan di luar gua itu ada sinar dan dunia yang begitu bagus, di dalam saya malah dianggap seperti orang yang cerita yang enggak-enggak aja. Belum kalau di dalam konteks politik besar, kemudian wah ini konsep barat, pasti ya saja Sri Mulyani, Neolib.